Yo guys, balik lagi dengan saya Rafael di konten mana kita coba Mana tahu kalau belum kita coba Kali ini kita akan membuat menu kopi edisi ramadhan Yaitu koncao buko, kopi cincao buat kompo Asik ya Jadi menu ini bisa kita nikmati ketika setelah kita usai berbuka puasa dengan keluarga Kita kompo atau nongkrong kumpul barang keluarga sambil menikmati menu yang akan kita buat kali ini Dan langsung aja saya akan perlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan Pastinya kita gunakan susu Poconac Delight ya Susu rasa kelapa supaya nuansanya benar-benar ramadhan ya Kemudian cincao hitam sendiri ya Ini cincao hitam yang juga kita potong-potong kecil-kecil Kemudian ini brown sugar atau gula aren ya Kemudian saya gunakan espresso yang sudah saya siapkan Menggunakan 18 gram kopi Menghasilkan 36 ml espresso Yang pastinya menggunakan kopi java blend ya Kopi ini sangat cocok untuk dimikmati untuk semua kalangan ya Karena rasanya yang balance, tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit Oke, kemudian ada es batu Dan disini sudah saya siapkan susu yang sudah dibentuk foam Untuk nanti pembuatan layer di gelasnya Oke, seperti apa cara pembuatannya? Langsung aja guys Terima kasih telah menonton! Oke, kita tadi sudah menyiapkan cincao hitam yang sudah kita potong kecil-kecil Kemudian tadi espresso Ini sangat mudah sekali cara pembuatannya Yang pertama, kita taruh dulu es batu Secukupnya sebagai pembentuk layer ketika nanti kita menuang semua komponennya Nah, yang kedua adalah brown sugar Sebanyak 30 ml Kemudian susu coconut delight ya Sebanyak 80 ml Kemudian kita tuangkan espresso-nya sebanyak 30 ml Oke, cukup! Nah, jika terlihat kurang fondasi dari es batunya Kita bisa menambahkannya lagi Supaya nanti Ketika kita berikan cincau di atas Dia tidak menggelam ya Karena selain kita menyajikan rasa yang enak Kita juga memperlihatkan visual yang menggugah selera Kemudian ini ada susu yang sudah kita bentuk foam ya Untuk di atasnya Kita buat semenarik mungkin Supaya keluarga kita juga tertarik ya Untuk mencobanya Dan bisa kita nikmati sambil tomfok Yang terakhir adalah cincaunya Kita berikan sebagai bernis saja di atas Yang banyak Kita harus loyal ya Oke, cukup! Yang terakhir ada finishing Supaya lebih cantik saja Oke, dan inilah menu edisi ramadhan kita Koncobok Kopi cincau buat bongkok Selamat menikmati dan selamat mencoba Ya, koncobok ini Bisa kita buat menggunakan kopi Java Blend Dan selain itu Kita juga bisa membuatnya dengan special blend Ataupun robusta petik dari Taman Delta Kita sesuaikan lagi dengan selera Karena kopi kembali lagi ke selera masing-masing Terutama di keluarga Apalagi kita akan menikmatinya Ketika tomfok bersama keluarga setelah terbuka Oke, sekian dulu resep yang kita bagikan Buat teman-teman yang mungkin ada ide atau usulan resep yang mungkin bisa kita coba Langsung aja komen di kolom komentar Dan akan kita coba di konten mana kita coba Mana tahu kalau belum kita coba Bye guys! Sampai jumpa! Bye guys! selamat menikmati